Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di QA Learning Channel pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai debit dan volume sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu debit debit adalah suatu kecepatan aliran fluida atau zat cair dimana dia memiliki satuan volume per waktu atau volume dibagi waktu disini saya memiliki segitiga yang berisi volume, waktu, dan debit kenapa saya gambar segitiga disini karena untuk memudahkan kita dalam mencari satuan rumus yang dibutuhkan dalam debit dan volume berikut jadi untuk mencari nilai debit 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 sama dengan kita bisa tutup seperti ini debit debit sama dengan volume dibagi dengan waktu atas dibagi dengan bawah bagaimana bagaimana cara mencari waktu dalam rumus ini waktu sama dengan volume dibagi debit nah bagaimana cara mencari volume dalam rumus ini kita tutup volume seperti ini volume sama dengan debit dikalikan dengan waktu ya kalau diketahui dua nilai yang di bawah maka kita dapat mengalihkannya saja bagaimana teman-teman sampai sini relatif mudah ya untuk bisa memahami dengan lebih dalam mari kita lihat contoh soalnya saya memiliki dua contoh soal disini saya akan menjelaskannya satu persatu yang pertama sebuah pipa dalam dua menit mengeluarkan air sebanyak 24 liter berapakah debit air yang keluar dari pipa tersebut oke untuk mencari debit air kita menggunakan rumus ini debit sama dengan volume dibagi dengan waktu oke disini volumenya ada sebanyak 24 liter satuannya kita tulis juga liter per waktunya dalam menit dua menit jadi debit airnya sama dengan ini 24 liter ya teman-teman 24 dibagi dengan 2 sama dengan 12 liter per menit ini hasilnya begitu relatif mudah ya teman-teman untuk soal nomor 2 kolam renang berbentuk persegi kalau persegi kan sisi-sisinya sama semua ya dengan panjang 3 meter maka lebarnya juga 3 meter karena disini diketahui adalah persegi serta memiliki kedalaman 4 meter kemudian diisikan dengan air yang dialirkan di pipa sekitar 5 jam agar terisi dengan penuh berapakah debit airnya jadi untuk mencari debit air yang perlu kita tahu adalah nilai volume dan nilai waktu untuk nilai waktu kita sudah mengetahui sama dengan 5 jam sedangkan untuk volume kita masih belum tahu oleh karena itu kita harus mencari nilai volume terlebih dahulu jadi volume sama dengan karena berbentuknya persegi kemudian kemudian memiliki kedalaman yang berbeda maka dia berbentuk balok jadi volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi panjangnya disini 3 meter dikali lebar juga 3 meter karena dia permukaannya berbentuk persegi jadi nilainya sama kemudian dikalikan tingginya itu bisa kita simbalkan sebagai kedalaman sama dengan 4 meter kemudian kita hitung 3 dikali 3 9 9 kali 4 sama dengan 36 meter kubik karena M nya ada 3 M kali M kali M sama dengan M pangkat 3 begitu kemudian bagaimana mencari debitnya jadi kita masukkan saja rumusnya debit sama dengan volume dibagi dengan waktu sama dengan volumenya sama dengan 36 meter kubik dibagi dengan waktunya sama dengan 5 jam oke setelah itu kita hitung 36 dibagi dengan 5 sorry ini sama dengan 6 ini 36 6 ya kemudian ini ditambah dengan 0 oh sorry sorry ini tidak 6 ini 7 ini 35 sisa dengan 1 10 ini 2 jadi hasilnya sama dengan 7,2 meter kubik per jam begitu teman-teman jadi sebenarnya untuk debit ini satuannya bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan jadi untuk debit dan volume kalau misal kita menggunakan satuan standar internasional atau SI biasanya untuk volume itu satuannya meter kubik kemudian untuk waktu itu second untuk debit itu berarti meter meter kubik per second seperti itu jadi kalau misalnya ada special case maka kita bisa ubah dulu ke satuan internasional seperti itu jadi disini saya terangkan adalah nilai debit jika kita menggunakan satuan yang telah ada oke bagaimana teman-teman mudah bukan jika kalian mengalami kesulitan kalian bisa mengulang lagi video ini dari awal untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik oke jika kalian memiliki saran atau kritik bisa komen di bawah ya terima kasih sudah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati